Baik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Kesempatan hari ini Kita melanjutkan pembahasan tentang Teori Relativitas Khusus Di materi sebelumnya Kita sudah membahas tentang penjumlahan Kecepatan, kemudian Panjang Relativistik Dilatasi Waktu Nah untuk hari ini kita akan melanjutkan pada Masa Relativistik Nah ini Menurut Einstein Benda yang bergerak mendekati Kecepatan cahaya diamati oleh Pengambat yang Bergerak relatif dari benda tersebut Maka benda itu akan Tampak mengalami Perubahan masa Nah maka masa yang berubah itu disebut sebagai Masa Relativistik Jadi nanti ini adalah Ada masa Relativistik Jadi ini adalah Masa menurut Pengamat Bergerak Dimentasikan dengan M Kemudian ada masa Sejati Atau masa diam Ini masa yang sesungguhnya Ini adalah Masa menurut Kerangka acuan Atau pengamat Mediam Nah notasinya Menteri menggunakan M0 Atau M0 Ada yang menurutkan seperti itu Tapi yang penting Itu adalah Maksudnya M0 atau M0 Itu adalah Masa Sejati Atau masa ketika Diamati M Ini sama dengan M0 Per Akar 1 Min V Kuadrat Per C Kuadrat Nah kalau kita lihat dari persamaan ini Yang di dalam akar itu Nilainya Selalu kurang dari 1 Jadi untuk yang di dalam akar 1 Min V Kuadrat Per C Kuadrat Atau Biasa ada yang menggunakan ini Dinotasikan sebagai gamma Ini kurang dari 1 Nah sehingga Nilai dari M Relativistik Atau masa relativistik ini Mesti akan lebih besar daripada Masa diam Nah ini ya Jadi Ini persamaan untuk masa relativistik Nah kemudian Selanjutnya Setelah masa relativistik Ada besaran lain Yang juga Nanti akan Ada persamaan relativistiknya Nah besaran itu Ini adalah momentum Tidak ada momentum Relativistik Ini ya momentum relativistik Untuk momentum Yang telah dibahas Di kelas 10 Kita ada momentum Klasik Momentum Klasik Ini persamaannya Adalah P Itu sama dengan Masa diam Dikalikan dengan V Nah ini Nah kemudian Einstein mengusulkan Ada Persamaan momentum Relativistik Nah momentum relativistik itu Nanti Harus memenuhi Dua syarat Jadi syarat Persamaan momentum Relativistik Syarat yang pertama Ini Momentum relativistik Ini harus Lestari Atau mungkin Di buku-buku Menyebutnya Masih kekal Momentum relativistik Terus Lestari Atau mungkin Di buku lain Menggunakan Isilah kekal Jadi Maksudnya Berlaku hukum Kelestarian Momentum Linear Atau hukum Kekekalan Momentum Yang sering Dituliskan Di buku-buku Jadi Untuk Semua Jenis Tumbukan Nah ini Kemudian yang kedua Persamaan momentum Relativistik Itu nanti Harus Mendekati momentum Klasik Ketika kecepatannya Jauh lebih kecil Daripada kecepatan Cahaya Itu syarat Yang kedua Yang kedua Daratnya adalah Momentum Relativistik Ini Harus Mendekati Mendekati momentum Klasik Ketika Kecepatannya Atau Kelajuannya Ini Ketika Kelajuan Benda Kecil Jauh dari Kecepatan Cahaya Nah ini Kemudian Bagaimana Persamaan Dari momentum Relativistik Itu Jadi momentum Relativistik Berarti Ini adalah P Itu sama Dengan Ini P0 Kemudian ini P Kalikan Masa Relativistik Kalikan Dengan Kecepatan Dari Benda Nah masa Relativistik Sudah kita Temukan Tadi Sudah kita Dapatkan Persamaannya Ini adalah Masa Diam Dibagi Dengan Akar 1 Min V Kuadrat Per C Kuadrat Nah ini Kalikan Dengan V Nah ini ya Ini adalah Persamaan Untuk Momentum Relativistik Jadi Ini ada P0 Berarti Momentum Klasik Kemudian P Ini Momentum Relativistik Kemudian M0 Ini Masa Diam Kemudian M Berarti Masa Relativistik Kemudian Ada V Kelajuan Atau Kecepatan Ini Meter Per Sekund Kilogram Kilogram Berarti Ini Kilogram Meter Per Sekund Kilogram Meter Per Sekund Ini ya Nah kemudian Kalau Persamaan Ini Ini nanti Harus memenuhi Syarat Satu Syarat Dua Nah kita Akan Mencoba Persamaan Ini Apakah Benar Memenuhi Syarat Yang Kedua Ini Andekan Di situ Ini Andekan Untuk Kecepatannya Untuk V Jauh Lebih Kecil Daripada Kecepatan Cahaya Maka Jauh Lebih Kecil Maka Nanti Untuk V Kwadrat Per C Kwadrat Ini Ini Mendekati 0 Mendekati 0 Nanti Nilainya 10 meter Per sekund Dibagi Dengan 3 Dibagi 3 Kali 8 Meter Per sekund Tapi Itu Kuadratkan Jadi ada 100 Per 9 Kali 10 18 0,00 Sekian Jadi Mendekati 0 Sangat Kecil Sekali Nah Sehingga Ini Faktor Yang Di dalam Akar Ini 1 Min V Kwadrat Per C Kwadrat Ini Akan Mendekati 1 Nah Akibatnya Persamaan Momentum Relativistiknya P Sama Dengan M0 V Per Akar 1 Min V Kwadrat Per C Kwadrat Maka Ini Akan Mendekati Nilai 3 Klasik M0 Kalikan V Ini Persamaan Tadi Sudah Sesuai Untuk Kecepatan Rendah Jadi Ketika Menggunakan Kecepatan Rendah Maka Persamaannya Akan Mendekati Persamaan Untuk Momentum Klasik Nah Itu Adalah Momentum Relativistik Kemudian Yang Terakhir Yang Terakhir Dari Materi Kita Yaitu Energi Relativistik Ini Ada Besaran Dalam Gerak Ada Cepatan Ada momentum Ada masa Ada panjang Kemudian Ada Energi Nah Energi Kinetik Relativistik Menurut Einstein Nanti Bisa Dituliskan Jadi Ini Energi Kinetik Relativistik Ini Menurut Rumusannya Einstein Ini Adalah Energi Kinetik Itu Sama Dengan Energi Relativistik Total Dikurangi Dengan Energi Diam Dari Benda Itu Nah Lalu Apa Persamaan Dari Energi Diam Dan Energi Relativistik Persamaan Energi Diam Jadi Ini Energi Diam Ini Adalah E 0 Itu Sama Dengan M 0 Kalikan C Kuadrat Nah Ini Persamaan Yang Sangat Sering Dikenal Populer E Sama Dengan M C Kuadrat Itu Adalah Usulan Energi Menurut Einstein Kemudian Ada Energi Relativistik Energi Relativistik Energi Total Nah Ini adalah E Tadi Sama Dengan M Masa Relativistik Dikalikan C Kuadrat Nah Persamaan Ini adalah Hukum Kesetaraan Masa Dan Energi Nah Ini Persamaannya Sudah Seperti Ini Nah Berarti Energi Kinetic Tadi E K Tadi kan Dituliskan Sebagai E Min E0 Berarti Ini bisa Tuliskan Menjadi M C Kuadrat Min M0 C Kuadrat Nah Kemudian Kalau misalkan Kita mau Menuliskannya Dalam bentuk Yang lain Itu juga Bisa saja Ini dari Persamaan Eka Ini bisa Kita ubah Atau Bisa juga Dituliskan E Itu sama Dengan Energi Diam Suatu Benda Ditambah Dengan Energi Genetik Nah Ini Jadi Ini boleh Juga Dituliskan Seperti Ini Nah Baik Kita Adalah Materi Kita Yang Terakhir Nah Kemudian Sisa Waktunya Kita Akan Membahas Soal 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 Yang Masuk Orguran Tinggi Yang Saya Ambil Nanti Saya Carikan Soal Tentang SPM PTN Nah Baik Ini Soal Yang Pertama Jadi Soal SPM PTN Tahun 2017 Materinya Ini Tentang Teori Relativistik Khususnya Pada Kontraksi Panjang Atau Panjang Relativistik Nah Baik Kita Baca Soalnya Pada Sebuah Dinding Itu Tegak Dinding Tegak Terdapat Gambar Sebuah Sikit Tiga Sama Sisi Nah Ini Perlu Dicatat Ada Segitiga Sama Sisi Kemudian Panjang Sisinya Itu Tiga Meter Nah Seandainya Gambar Tersebut Dilihat Oleh Orang Yang Sedang Berada Di Pesawat Bergerak Sejajar Dengan Dinding Nah Kemudian Dengan Kecepatannya Ini adalah 0,6C Maka Luas Segitiga Itu Adalah Titik Berapa Meter Persegi Nah Baik Sekarang Ini akan Saya Gambarkan Sketsa Atau Ilustrasinya Jadi Anggap saja Ini sebuah Dinding Walaupun Tidak Terlalu Panjang Dindingnya Misalkan Ada sebuah Dinding Seperti Nah Kemudian Di Dinding Itu Ada Gambar Segitiga Sama Sisi Ya Segitiga Sama Sisi Nah Ini Masing-masing Sisinya Anggap saja Sisinya Adalah L0 L0 Ini adalah 3 meter Semuanya Nah Disini juga L0 3 meter Nah Maka Nanti Disini Ada Tinggi Tinggi Segitiga Tinggi Segitiga Dengan Cepatan Yang Sangat Tinggi Mendekati Kecepatan Cahaya Kecepatannya Adalah 0,6 C Yang Diamati Oleh Orang Yang Ada Disini Ya Kemudian Sebagaimana Kita Bahas Di Materi Tentang Panjang Relativistik Jika Benda Itu Diamati Oleh Pengamatan Yang Bergerak Maka Panjang Yang Sejajar Dengan Kecepatan Maka Itu Nanti Akan Mengalami Pemendekan Jadi Nanti Yang Mengalami Pemendekan Adalah Bagian Yang Alas Ini Jadi Nanti Nanti Memendek Misalkan Menjadi Sekian Jadi L Nah Berapakah L Ini Nanti Kita Cari Nah Lalu Bagaimana Dengan Sisi Yang Lain Sisi Yang Lain Ini Miring Ini Ada Pemendekan Karena Unsur Horizontal Dia Memendek Tetapi Pada Arah Yang Vertikal Ini Tetap Arah Yang Tegak Terus Kecepatan Itu Tetap Jadi Tingginya Nanti Tetap Nah Untuk Mencari Luas Sekitiga Kita Harus Menggunakan Setengah Alas Kali Tinggi Maka Kita Cari Dulu Berapa Tingginya Tinggi Dari Sekitiga Itu Berarti Kita Menggunakan Tinggi Yang Asli Sebelum Mengalami Kontraksi Atau Panjah Relatif Stik Memendek Kita Cari Tingginya T Tiga Kuadrat Jadi Kita Ambil Dari Setengah Segitiga Ini Kita Potong Min Tiga Per Dua Kuadrat Berarti Ini Adalah Akar Dari Sembilan Min Sembilan Per Empat Nah Ini Berarti Berapa Dua Tujuh Per Empat Dia Diakar Nah Ini Adalah Tiga Akar Tiga Per Dua Meter Ini Tingginya Nah Kemudian Untuk Mencari Luasnya Berarti Kita Perlu Ini Perlu Mencari L Ini Atau Kita Langsung Saja Mencari L Sama Dengan L Nol Dikalikan Akar Satu Min V Kuadrat Per C Kuadrat Jadi L Nol Nya Adalah Tiga Dikalikan Dengan Akar Satu Min V Nya Adalah 0,6 Nah Kalau V Ini 0,6 Hasil Dalam Akar Itu Selalu 0,8 Itu Sudah Selalu Seperti Itu Jadi Kalau Ini 0,6 Maka Kita Nggak Usah Ngitung Ngitung Lagi Hasil Dalam Akar Ini Mesti 0,8 Jadi Ini Tiga Kalikan 0,8 Pasti Kalau Misalkan Ini Nanti 0,8 C Berarti Hasil Dalam Akar Selalu 0,6 Itu Sudah Pasangannya Nah Kemudian Berarti Ini Alasnya Itu Menjadi 2,4 Meter Nah Baru Kemudian Kita Menghitung Luasnya Jadi Luas segitiga Pasangannya 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 Ini Ini Setengah Kalikan Alas Kalikan Tinggi Jadi Ada Setengah Kali 2,4 Kalikan 3 Per 2 Akar 3 Ya Tadi 3 Per 2 Akar 3 Yang Ini Nah Kemudian Ini Kita Operasikan Ini Coret Dengan Ini Berarti 0,6 Sehingga Hasilnya Ini Adalah 1,8 Akar 3 Meter Per Segi Nah Sekarang Kita Lihat Kunci Jawabannya Atau Pilihan Yang Ada Ini Pilihan Yang Ada Berarti Ada Di Pilihan C 1,8 Kali Akar 3 Meter Per Segi Nah Kemudian Kita Lanjutkan Di Soal Berikutnya Soal Yang Kedua Ini Masih Di SPM Tahun 2017 Seorang Pengamat Berada Pada Sebuah Pesawat Yang Bergerak Melihat Tongkat Dengan Panjang 100 Sentimeter Berada Di Ukuran Pengamat Itu Ternyata 20% Lebih Pendek Dari Yang Sebenarnya Jadi 100 Sentimeter Itu Adalah Sudah Panjang Relativistik Jadi Sudah Terpotong Atau Memendek 20% Jadi Panjang 100 Sentimeter Itu Itu Adalah 80% Berarti 80% Dari Panjang Total Maka Berapakah Kecepatan Pesawat Tersebut Nah Jadi Ini Nanti Akan Sangat Cepat Kita Menggunakan Persamaan Untuk Panjang Relativistik Jadi Persamaan Panjang Relativistik Yang Telah Kita Bahas L Sama Dengan L0 Kalikan Akar 1 Min V Kuadrat Per C Kuadrat Nah Dalam Soal Ini Yang 100 cm Ini Kan Sebagai L Dan Dia Itu Adalah Setara Dengan 80% Berarti 0,8 Kali Panjang Aslinya Panjang Diam Nah Berarti Kita Taruh Di ruas Kiri Ini Berarti Boleh Saya Tuliskan L0 Kali 0,8 Sama Dengan L0 Kali 1 Min V Kuadrat Per C Kuadrat Nah Ini Cukup Dengan Dua Baris Ini Sudah Selesai Jadi L0 Kita Coret Nah Kalau Hasilnya 0,8 Maka V Ini Selalu 0,6 C Nah Ini Selalu Seperti Itu Sehingga Cukup Dengan Kita Milih C Jadi Cukup Dengan Cukup Mengerjakannya Hanya Dua Baris Saja Kita Lanjutkan Di Soal Berikutnya Nah Ini Yang Yang Ketiga Soal Yang Ketiga Seorang Yang Berada Dalam Pesawat Yang Bergerak Pada Arah Horizontal Dengan Kecepatan 0,6 C Melihat Sebuah Gambar Sekitiga Sama Sisi Yang Luas 9 Per 4 Kali Akar 3 Meter Per Segi Nah Ini Kebalikan Dengan Yang Tadi Kita Mencari Luas nya Ini Kita Ketau Luas Jadi Luas Luas Secara Relativistik Jika Gambar Sekitiga Tersebut Berada Pada Sebuah Dinding Yang Sejajar Dengan Arah Gerak Maka Luas Sekitiga Tersebut Menurut Pengamat Yang Diam Berarti Kita Mencari Luas Menurut Pengamat Yang Diam Nah Baik Kita Mulai Dari Ini Luas Kan Luas Ini Luas Relativistik Luas Berarti Kita Notasikan Adalah Pake A Area Jadi Ada A Relativistik Sama Dengan Relativistik Berarti Nanti Adalah Ini Tadi Apa Setengah Kali Yang Mengalami Pemendekan Itu Adalah Pada Alas Kalikan Tingginya Tinggi Dari Segitiga Itu Untuk Luas Pada 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 Dia Amat Pengamat Yang Diam Berarti Sebenarnya Adalah Setengah Kali L Nol Kalikan T Tingginya Tidak Mengalami Perubahan Nah Ini Jadi Inilah A Nol Yang ini Nilainya Sama Dengan Sembilan Menurut Pengamat Yang Diam Ini Yang Dicari Berapakah A Nol Itu Jadi Ini Sebagai A Nol Kemudian Luas Relativistiknya Ini Adalah Yang Ini 9 Per 4 Oke Sekarang Kita Akan Tentukan Disini Jadi Di ruas kiri Ini Adalah 9 Per 4 Akar 3 Kemudian Ini Ada Setengah Setengah Kalikan Nah L L ini Kan Adalah L Kalikan Akar 1 Min V Kuadrat Per C Kuadrat Kalikan T Ini Ada 9 Per 4 Akar 3 Ini Ada Nah Setengah Kita Kanan Sama L 0 Yang Dalam Akar Ini Berarti Kalau Kecepatannya 0,6 Ini Hasilnya 0,8 Ini Dikuadratkan Per C Kuadrat Berarti Ini Kadekan Setengah L0 T Nah Berarti Ini Ada 9 Per 4 Akar 3 Nah Bagian Dalam Akar Ini Hasilnya 0,8 Atau 8 Per 10 Nah Sekarang Kita Lihat Persamaan Yang Kanan Ini Setengah L0 Kalikan T Ini Tadi Adalah A0 Maka Kita Tuliskan Sebagai Nah Luas Ketika Diamatilah Pengamatan Yang Diam Dari Sini Nah Kemudian Kita Sederhanakan Berapa Bagian 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 Ini Yang Bisa Kita Sederhanakan Berarti Ini Ada 4 Per 5 Sehingga A0 Itu Nanti Adalah 45 Per 16 Akar 3 Meter Per Segi Jadi Jawabannya Adalah C Nah Ini Jawabannya C 45 Per 16 Kali Akar 3 Meter Per Segi Apakah Ada Pertanyaan Tidak Ada Saya Lanjutkan Ke Soal Selanjutnya Soal Ini Dari SPMP10 Tahun 2016 Sebuah Objek Di Suatu Stasiun Berosilasi Dengan Periodenya T0 Menurut Pengamat Yang Berada Di Stasiun Nah Berarti Ini Benda Di Stasiun Pengamat Di Stasiun Berarti Ini Adalah Waktu Diamati Oleh Pengamat Yang Diam Bendanya Di Stasiun Kemudian Pengamat Berada Di Stasiun Berarti Ini Adalah Waktu Sejati Atau Waktu Diam Waktu Diam Pengamat Yang Diam Terhadap Suatu Kejadian Kejadian Apa Benda Yang Berosilasi Ini Kemudian Menurut Pengamat Di Kereta Pertama Dan Kereta Kedua Periode Osilasi Objek Tersebut Masing-masing Adalah T1 Dan T2 Jika Laju Kereta Pertama Dan Kedua Masing-masing Adalah 0,6 Kali Dan 0,8 Kali Kecepatan Cahaya Maka Rasio Antara T1 Dan T2 Nah Berarti Kita Menggunakan Persamaan Dilatasi Waktu Jadi Ini Persamaan Umumnya Delta T Sama Dengan Delta T0 Per Akar 1 Min V Kwadrat Per C Kwadrat Ini Persamaan Umumnya Nah Kemudian Kita Akan Mencari Perbandingan Antara T1 Dan T2 T1 Itu adalah Periode Menurut Kereta 1 Yang bergerak Dengan Kecepatan 0,6 C Sedangkan T2 Adalah Periode Menurut Kereta 2 Yang bergerak Dengan Kecepatan 0,8 C Berarti Kita Bandingkan saja T1 Dibandingkan Dengan T2 Nah T1 Berarti Delta Kita Pakai T T0 Sesuai Dengan Soal Itu Berarti Ini Adalah T0 Per Akar 1 Min 0,6 C Kwadrat Per C Kwadrat Per T0 Dibagi Dibagi Dengan 1 Min 0,8 C Kwadrat Per C Kwadrat Nah Ini Kemudian Kita Bisa Menyederhanakan T0 Kita Cret Nah Yang Dalam Akar Itu Jadi Kita Balik Yang Atas Ini Berarti Hasilnya Ini 0,8 Yang Ini Mesti 0,6 Sudah Pasangan Kalau V 0,8 Maka Ini 0,6 Kalau Ini 0,6 Berarti Hasilnya Mesti 0,8 Nah Kemudian Berarti Itu Dibalik Akhirnya Jadi Ada T1 Per T2 Sama Dengan 1 Per 0,8 Per 1 Per 0,6 Nah Ini Kita Balik Berarti Dibalik 0,6 Per 0,8 Nah Ini Bisa Ketemu Ini Adalah 3 Per 4 Dibagi Masing-masing Dibagi Dengan 0,2 Nah Ini Atau Karena Tidak Dinyatakan Dalam Bentuk Perbandingan Di Opsinya Hanya Disimal Berarti 3 Per 4 Itu 0,75 Jawabannya Adalah A Masih Ada Waktu Oke Masih Ada Waktu 17 Menit Oke Soal selanjutnya Ini Juga Masih Di SPMPTN Tahun 2016 Materinya Masih Tentang Ini Adalah Ya Waktu Ya Masih Dilatasi Waktu Jadi Kita Baca Soalnya Dulu Sebuah Partikel Bergerak Relativistik Sehingga Waktu Paruh Nah Waktu Paruh Ini Waktu Dari Suatu Objek Yang Radioaktif Atau Objek Yang Tidak Stabil Untuk Menjadi Separuh Dari Jumlah Semula Nah Waktu Paruh Ternyata Tiga Kali Dari Waktu Partikel Sejenis Yang Berada Di Bumi Nah Rasio Antara Kecepatan Partikel Tersebut Dengan Kecepatan Cahaya Menurut Pengamat Di Bumi Adalah Jadi Ada Objek Yang Bergerak Dengan Kecepatan Tinggi Ini Di Ada Pengamat Di Bumi Kemudian Ada Objek Bergerak Dengan Kecepatan Tinggi V Nah Ini Objek Ini Meluruh Meluruh Menjadi Separuh Separuh Dalam Waktunya Ada Tiga Kali Dika Dibandingkan Dengan Objek Yang Sama Ini Ini Menjaukan Waktu Paruh Ini T0 Ini Waktu Paruh Ini T Dan T Ini Adalah T Kali T0 Jadi Ini Adalah Waktu Relativistik Waktu Paruh Nah Waktu Paruh Itu Berarti Kita Masukkan Karena Ini Waktu Menurut Pengamat Yang Bergerak Kenapa Bergerak Karena Inilah Waktu Ketika Benda Bergerak Kecepatan Di Bumi Berarti Orang Di Bumi Ini Bergerak Relatif Terhadap T0 Kemudian Kita Masukkan Ke Persamaan Delta T Sama Dengan Delta T0 Per Akar 1 Min V Kwadrat Per C Kwadrat Berarti Waktu Paruh Misalkan Ini Adalah 3 T0 Dan Yang Atas D0 Per Akar 1 Min V Kwadrat Per C Kwadrat T0 Nomornya Bisa Kita Coret Ini Dengan Ini Dan Ruas Kiri Dan Ruas Kalian Kita Kwadrat Kan Ada 9 Kemudian 1 Per 1 Min V Kwadrat Per C Kwadrat Kemudian Ini Kita Kalikan Silang Ada 1 Min V Kwadrat Per C Kwadrat Sama Dengan 1 Per 9 Berarti Ini Ada 8 Per 9 Sama Dengan V Kwadrat Per C Kwadrat Nah Kalau Semuanya Di akar Berarti Ada 2 Akar 2 Per 3 Sama Dengan V Per C Nah Yang ditanyakan adalah Rasio Perbandingan Antara Kecepatan Partikel Dengan Kecepatan Cahaya Jadi V Per C Ini Jadi Jawabannya Adalah 2 Per 3 Akar 2 Jawabannya Adalah A Oke Ini Oh Waktunya Masih Masih Cukup Satu Soal Lagi Ya Satu Soal Lagi Ini Dalam Soal Ini Ada Pengamat Di Bumi Mengamati Ada Alien Yang Dari Planet Lain Yang Berjarak 100 Tahun Cahaya Jadi Alien Ini Naik Pesawat Luar Angkasa Bergerak Menuju Ke Bumi Dengan Cepatan 0,6 C Nah Waktunya Dari Sini Kesini Menurut Orang Yang Di Bumi Itu 100 Tahun Cahaya Lalu Berakah Waktu Yang Diperlukan Menurut Alien Yang Ada Disini Jadi Orang Di Bumi Sebagai Pengamat Yang Bergerak Kenapa Bergerak Karena Dia Mengamati Jam Yang Ada Disini Jadi Menurut Orang Di Bumi Ini Waktu Yang Ditempuh Alien Itu 100 Tahun Cahaya Bagaimana Menurut Alien Itu Berarti Nanti Ada Delta T Sama Dengan Delta T 0 Per Akar 1 Min V Kuadrat Per C Kuadrat Nah Delta T Berarti Ini 100 Kemudian Delta T 0 Per Akar 1 Min 0,6 C Kuadrat Per C Kuadrat Ini Adalah 100 Delta T 0 Yang Bawah Ini Berarti Kalau Ini 0,6 Ini Selalu 0,8 Berarti Delta T 0 Itu Adalah 80 Tahun Cahaya Jadi Menurut Alien Itu Dia Bergerak Hanya 80 Tahun Cahaya Jawaban Yang Sesuai Berarti A Baik Itu Untuk Pertemuan Kita Hari Ini Saya Absen Dulu Jadi Jangan Meninggalkan Ruangan Terlebih Dahulu Sebelum Saya Absen Terlebih 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 Terlebih